Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Di depan kita ini merupakan salah satu sungai yang besar ya Mengalir dari daerah pegunungan Nah, karena sungainya besar Di situ itu ada sungai kecil yang mau bergabung ke sungai besar ke ini ya Nah, ketika mau bergabung Itu dia terpecah menjadi dua kelompok Dua aliran, aliran sebelah kanan, aliran sebelah kiri Karena terbagi menjadi dua kelompok Pada akhirnya dia akan membentuk dataran nih Di depan kita ini dataran, enggak luas nih Paling sekitar 70 meter persegi lah ya kan Kayaknya kurang lebih gitu Nah, di dataran ini ternyata itu tumbuh banyak sekali buah yang berhasiat Yaitu buah cecenet atau buah ciplukan Nah, sekarang mari kita sama-sama mencari buah ciplukan yang ada di sini Sambil ngepolang, kita sambil istirahat Makan buah ciplukan yang rasanya manis, segar Khasiatnya juga sangat banyak Ya kan Bagus buat kesehatan tubuh kita Kayakan antioksidan Ini dia nih Tuh Buah ciplukan ya Tuh Buah cecenet Ngesayang ini belum ada yang mateng Kita cari pohon lainnya yang sudah ada yang mateng Kecil-kecil rupanya ya kan Ini ada lagi nih Tuh Ini juga sama kecil pohonnya Belum ada yang mateng lagi Fakla ya, udah pohon kedua nih Kita cari yang lain Itu mulai haus Panas Tuh Ini sungai ini ya Sungai yang mendangkal Jadi pohon ciplukan ini Dia itu bisa berkembang-kembang dari bijinya kan Sehingga mudah sekali Sementara di dalam biji itu ada ratusan Biji dalam satu buah maksudnya Nah itu Jadi kalau ada tanah Ada air Kemudian akan tumbuh kehidupan Biasanya banyak Masih 422 Di sana tuh Sementara di dalam Di sebelah sini aja kan Masih sangat indah ya Pemanangannya asli Tapi bagi agan-agan yang Kebetulan hidup di perkotaan Butuh menempuh Puluhan kilometer Untuk sampai ke tempat-tempat seperti ini Sama saya juga kan Ini kan menempuh Jarak sekitar 2 km lah Kesini Nah ini ada nih Baji pulukannya Fakta ya Kalau ini agak besar Tuh Masih yang belum mateng Kita cari yang lainnya Siapa tahu ada yang mateng Pohon ketiga ya Ini bisa kita temui Dan nanti durasinya terlalu lama Jadi kesimpulannya bahwa Nih Di tanah dangkal Atau pendakalan sungai ini Juga tumbuh Buah ciplukan Kira-kira begitu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih